Saudara-saudaraku yang terkasih, selamat berjumpa di Renungan Harian di channel Katolikita. Hari ini, Kamis 27 Oktober 2022, Pekan Biasa yang ke-30. Bacaan diambil dari Injil Lukas 13 ayat 31 sampai dengan ayat 35. Pada waktu itu, datanglah beberapa orang varisi dan berkata kepada Yesus, Pergilah, tinggalkanlah tempat ini, karena Herodes tidak membunuh engkau. Jawab Yesus kepada mereka, Pergilah dan katakanlah kepada si Serigala itu. Aku mengusir setan dan menyembuhkan orang. Pada hari ini dan besok, dan pada hari yang ketiga, aku akan selesai. Tetapi hari ini dan besok, dan lusa, aku harus meneruskan perjalananku, sebab tidaklah semestinya seorang Nabi dibunuh kalau tidak di Yerusalem. Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh Nabi-Nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu. Sama seperti induk ayam, mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya. Tetapi kamu tidak mau. Sesungguhnya, rumahmu ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi. Tetapi aku berkata kepadamu, kamu tidak akan melihat aku lagi, hingga pada saat kamu berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpucilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, bukan rencana jahat Herodes, yang menentukan perjalanan Yesus, melainkan kehendak Bapaknya. Yesus harus taat kepada kehendak Bapaknya, supaya manusia boleh memperoleh keselamatan yang Bapaknya telah rencanakan dari sejak awal mula. Penolakan dan kekecewaan menunggu di Yerusalem. Tetapi ini pun tidak membuatnya takut. Yesus mempercayakan dirinya kepada Bapak seutuhnya. sebab Ia dimuliakan. Yesus melakukan ini supaya kita boleh datang kepadanya untuk memohon bantuannya. Ketika kita takut, kecewa, dan menderita, karena Ia telah mengalaminya, sehingga Ia mampu menolong kita. Sungguh ini sebuah kabar sukacita yang perlu diberitakan ke semua orang. Karena kita telah mengenakan Kristus, kita perlu percaya bahwa kita akan mampu menghadapi segala cobaan dan kejahatan. Dalam Kristus, kita telah menerima segala perlengkapan yang kita butuhkan, terutama untuk mewartakan kunjil. Lantas, apakah yang diharapkan dari kita? Kerelaan hati dan doa, mari kita mengingat mereka yang memberikan seluruh hidup mereka demi pemberitaan kunjil. Lewat doa dan persembahan kasih kita kepada mereka, kita ikut ambil bagian dalam pewartaan kunjil. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, semoga namamu semakin dikenal di seluruh muka bumi. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, terima kasih atas kebersamaannya di dalam Renungan Harian ini. Kita akan berjumpa kembali di Renungan Harian berikutnya. Berkata. Terima kasih atas ke 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 atas. Terima kasih.